Net Televisi Masa Kini kembali dipercaya untuk menyiarkan acara berkualitas. Kali ini bertajuk OPPO Selfie Fest yang ditayangkan langsung dari Ice BSD City kemarin malam. Dipandung oleh Sarah Sehan dan Robby Purba, acara tadi malam dibuka dengan penampilan dari Isiana Sarasvati yang sukses membawa aura semangat dengan lagu berjudul Happy yang dipopulatkan oleh Pharrell Williams. Suasana pun makin meriah saat musisi selanjutnya yaitu Geisha tampil dengan membawakan lagu Adventure of a Lifetime milik Coldplay. Suasana semangat tersebut tiba-tiba berubah menjadi tenang saat Raisa datang membawakan lagu Love Yourself sambil berduet dengan band asal Rial tersebut. Mood penonton kembali berubah dan kali ini dibuat sangat pumping dengan munculnya dua kontestan The Remix 2 yaitu Weezy dan Aydra. Yang membawakan lagu melompat lebih tinggi. Dilanjutkan dengan Chakra Khan yang berkolaborasi dengan jebolan The Remix 2 yaitu DJ Kenny yang berhasil membuat penonton berjoget saat menampilkan lagu Heavy Dreamer. Setelah penampilan tersebut Raisa mencuri perhatian dengan memakai gaun pink yang sangat lebar sambil mengeluarkan suara merdunya. Namun siapa sangka dibalik gaun tersebut adalah para dancer yang secara tiba-tiba keluar sambil berjoget mengiringi lagu berjudul Tentang Cinta. Tepat setelahnya Geisha kembali tampil dengan konsep busana serba coklat sambil membawakan lagu Tak Cukup Lagi. Dan saat lagu berakhir penonton kembali merasakan elemen surprise karena jika biasanya Isiana Sarasvati tampil dengan elegan, tadi malam perempuan 23 tahun ini mengeluarkan sisi fun sambil bernyanyi diiringi oleh musik orkestra dan para beatboxer serta berkolaborasi dengan rapper Langston Hughes di lagu Kau Adalah. Raisa tampil ketiga kalinya membawakan lagu romantis berjudul Jatuh Hati dan dilanjutkan dengan penampilan dari Malik and the Essentials yang membawakan mashup dari tiga lagu yang berjudul Dia, Setapak Seribu Dari, dan Pilihanku. Kemudian disambung oleh penampilan oleh Isiana Sarasvati yang membawakan lagu Pesta. Setelah para musisi nasional tampil ke arah panggung penantian penonton untuk menyaksikan penampilan dari Sai, akhirnya berakhir juga. Sai mengebrak panggung dengan penampilan yang mencolok dengan setelan hitam emas dan kaca mata hitam sambil membawakan lagu terbarunya yaitu Gentleman. Sebelum melanjutkan aksinya, ia sempat menyapa para fans di Indonesia bercerita tentang pengalaman pertamanya di sini dan berterima kasih atas dukungan para fans selama ini. Dan tepat di ujung acara, Sai menjadi musisi terakhir yang tampil dengan membawakan lagu hitsnya yaitu Gangnam Style sambil membawakan koreografinya yang mendunia. Terima kasih telah menonton!